Intro Video kali ini saya akan membahas tentang misteri orang Jawa di masa depan. Mohon disimak baik-baik agar tidak salah menafsirkan. Jangka Jayabaya atau sering disebut Ramalan Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya Raja Kerajaan Kediri. Raja Jayabaya pemimpin Kerajaan Kediri yang berjaya pada tahun 1135 hingga 1157. Ia merupakan keturunan dari Prabu Airlangga Jayabaya dikenal sebagai sosok yang kerap kali membuat prediksi masa depan. Terdapat salah satu ramalan Jayabaya yang menerawang tentang kejadian yang bisa benar terjadi di masa depan. Salah satu ramalan tentang masa depan dari para orang Jawa yang belum terjadi hingga saat ini adalah Wong Jowo Karis separuh atau juga bisa diartikan sebagai orang Jawa tinggal setengah. Ada banyak aktor yang bisa menyebabkan orang Jawa tinggal setengah, makna Wong Jowo Karis separuh bisa diartikan secara harfiah dan juga kiasan. Secara harfiah populasi orang Jawa memang bisa saja berkurang akibat berbagai macam faktor yang ada di muka bumi ini, ada mulanya Pulau Jawa memang dihuni oleh orang Jawa. Dalam perjalanan waktu orang dari luar mulai masuk ke Pulau Jawa. Jika mengikuti kata ramalan penduduk asli akan tergeser hingga akan tinggal separuhnya, ternyata bisa jadi ramalan itu bukan hanya melihat kuantitas manusia Jawa melainkan melihat kualitasnya. Sementara itu seorang ahli spiritual yang akrab dipanggil Busuk Rofik ini ungkap maksud dan fakta dari ramalan Jayabaya yang berbunyi Wong Jowo Karis separuh, Cino Londo Karisajojo. Pada suatu saat nanti kalau kita tidak hati-hati orang Jawa ini tinggal separuh ujar Gus Rofik. Manusia kan ada unsur dohir batinnya. Ketika orang Jawa atau orang Nusantara ini nanti unsur dohirnya akan menguat makanya, dia hanya tinggal separuh imbuhnya. Yang dimaksud unsur dohiriyah ini adalah karena orang Nusantara banyak tergantung pada teknologi dan unsur dohir itu berhubungan dengan raga dan akal jelas Gus Rofik. Gus Rofik juga menjelaskan kalau di saat kita nanti terjebak oleh unsur dohiriyah ini. Wong Londo sudah mencuri ilmu dari orang Nusantara, mereka Wong Londo masih satu jodoh dohir batin mereka mulai mengolah seperti itu. Jadi kalau kita tidak hati-hati itu akan terjadi ungkapnya tapi kembali lagi itu adalah ramalan-ramalan bisa menjadi satu petuah yang harus kita waapadai supaya itu tidak terjadi atau memang ramalan itu akan terjadi nanti jelas Gus Rofik. Jadi Wong Jowo Karis separuh itu hilang separuh jadi yang hilang itu unsur batinnya. Yang selalu dekat dengan Tuhan nanti ketutup oleh unsur-unsur dohir, akhirnya ia tinggal separuh karena hilang separuh dari itu tadi ujarnya Gus Rofik. Ia menjelaskan kalau yang hilang tinggal separuh itu bukan penduduk atau orang-orang di Nusantara ini. Jangka Jayabaya atau Ramalan Jayabaya pada tahun 1135 hingga 1157 yang mana dari ungkapan tersebut ialah orang Jawa itu kejawahannya tinggal separuh tidak lagi lengkap bukti budayanya. Banyak orang Jawa suka mengenakan belangkon berbaju surjan tetapi bercelana panjang dan beralas kaki sepatu olahraga tanpa aksesoris kris. Banyak pula orang Jawa yang tidak bisa membedakan antara kerata basa atau jarwa dosok, wang salan, paribasan, dan falsafah. Sebenarnya jarwa dosok atau yang lazim disebut kerata basa tetapi karena ilmu kejawenya tinggal separuh maka disebutlah itu filosofi angka. Penyebutan angka 11 atau 11, Rolas sampai Songolas menggambarkan bahwa anak pada usia tersebut sudah mulai mengenal olas atau kasih sayang cinta lawan jenis. Penyebutan selikur atau 21 diartikan sebagai linggih kursi, usia selikur dianggap bahwa seumur itu manusia sudah punya kedudukan atau pekerjaan. Berikutnya selawai atau 25 dimaknai seneng lanang wedok, insan umur selawai berjodoh. Dan penyebutan angka sekon atau 50 diartikan seneng nganggu ikat atau suka mengenakan tutup kepala untuk keperluan ibadah. Terakhir sewida atau 60 diartikan sejati newis wayahe tindak atau tiba waktunya menghadap yang maha kuasa. Ada contoh lain seperti wedang, gawe, kadang, gedang, digeget, bubar, madang, kuping, kaku, terjepit, kerikil, keri, ningsikil, katok, diangkat, bokositok, doran, dongah, mering, pangeran, tandur, tandangnya mundur, guru, digukulan ditiru, garwo sigaraning, nyowo, kodok, teko-teko dodok dan masih banyak lagi yang lain. Karena ilmu kejawenya tinggal separuh maka jarwo dasok dianggap ajaran filsafat dalam kebudayaan Jawa. Ungkapan filosofi biasanya tidak hanya satu kata tetapi berupa frasa atau kelompok kata atau bahkan berupa kalimat. Suatu contoh peribahasa yang didalamnya mengandung filosofi suatu pekerjaan sangat mudah diselesaikan termasuk misalnya golek banyu api kulonwareh ada pula pernyataan golek ono galih ingkang susu angin ngendigone. Tidak setiap orang mampu menafsirkan pesan filosofis yang terselubung dalam pernyataan tersebut. Maka perlu penafsiran oleh para ahlo kejawen agar makna yang dimaksud bisa dipahami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!